Gubernur BI diperiksa terkait Senturi Rabu 2 Oktober 2013 di mana KPK memeriksa Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo sebagai saksi dalam kasus Bank Senturi. Agus diperiksa sebagai Bantan Direktur Bank Mandiri yang hadir dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK pada November 2008. Pada November 2008, Agus Martowardoyo diundang oleh KSSK sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya seputar krisis yang dialami Bank Senturi. Namun di hadapan awak media, Agus Enggan menjelaskan pandangan yang ia berikan kepada KSSK saat itu. Rapat KSSK saat itu membahas tentang dampak yang akan ditimbulkan jika Bank Senturi kolab. Selain Agus Martowardoyo, KSSK juga mengundang Dirjen Pajak Puat Rahmani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapak PAM LK. Setelah menggelar rapat selama beberapa hari, KSSK yang saat itu diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memberi dana talangan 6,7 triliun rupiah kepada Bank Senturi. Sebab jika tidak, kolapsi Bank Senturi akan berdampak pada sistem perbankan. Jadi artinya memang saya hadir di dalam meeting yang dilaksanakan oleh KSSK. Oleh karena itu sekarang saya akan hadir untuk memberikan keterangan.